Intro Intro Oh ada yang kayak tutup muka tuh nih Gak usah Hai penonton setia YouTube RCT Layar Drama Indonesia Saya Andin Mau ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang Tonton terus ya di YouTube RCT Layar Drama Indonesia Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen Dan share ke teman-teman kalian Jangan lupa untuk selanjutnya nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCT Oke Intro 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 Mbak Mirna, mau minum teh manis dulu ya, ya rembak Mirna gak lemes kayak gini ya, mau ya minum dekit aja ya? ya dikit aja mbak, mau ya, mau makan dikit, mbak Mirna kan belum makan terus habis itu Kiki bikin ini pupur istimewa masakan Kiki, mbak Mirna tau kan kalau pupurnya Kiki itu paling luar biasa rasanya mau ya makan ya, makan pupurnya dikit aja nih gue makan terus gue mau ya gimana Kiki, gak mau Kiki gue gak gampang, gue gak gampang gue sekali lagi nih, sekali lagi ya, terakhir 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 udah gak apa-apa, gak usah dipaksa yang penting kan Bu Andin sudah mau memberikan nutrisi untuk dede bayinya nanti pelan-pelan kita coba kontrol emosinya ya Bu sebelumnya juga saya pernah nih Pak menangani klien saya yang pensinya rendah dengan afirmasi seperti ini klien saya sebelumnya bisa, Bu Andin juga harus bisa Bu Andin hanya perlu sugesti diri terus menerus agar dede bayi dalam kandungan ibu tetap merasa nyaman dan tenang bu Andin juga harus menangani Aduh anak pertama saya hilang apa saya bisa memberikan afirmasi ke diri saya sendiri kalau dia pasti akan ditemukan gue kira Andin udah tenang, ternyata dia masih kepikiran soal Rena apa yang kita pikirkan itu akan jadi sugesti untuk badan kita kalau Bu Andin terus berpikir ketakutan badan Bu Andin pun akan merespon hal tersebut tapi kalau Bu Andin merasa optimis Insya Allah semesta akan mendukung dan Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk Bu Andin kita coba ya supaya kamu gak tambah stres saya pun juga jadi tenang ya pasti, kalian berdua kan suami istri jadinya pasti terkoneksi nanti untuk sesi berikutnya kita mulai selazur ya sekarang Bu Andin bisa istirahat dulu terima kasih ya Mbak ya nanti kalau Bu Andin merasa ketakutan lagi Bu Andin boleh dipecamkan matanya ditarik napas lagi nanti lakukan afirmasi yang terbaik ya untuk dedenya apalagi itu saya permisi dulu ya Pak, Bu sebentar saya bicara sebentar sama Marisi ya Mbak Nesi ya maaf saya mau bicara sebentar sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak karena sudah bantu afirmasinya terhadap istri saya eh proses tadi itu apakah bisa membuat tensi istri saya menurun? insya Allah Pak selama Bu Andin berpikiran positif itu pasti sangat berguna untuk menurun kontensi oh iya satu lagi ada titik di belakang kelinga yang bisa dipijit ke arah bawah itu sangat berguna Pak untuk menurun kontensi tapi harus dilakukannya dengan secara tenang ya Pak itu caranya gimana? oke, kalau itu aku boleh minta nomor telepon Pak Al ya biar aku kirimkan contoh videonya oke, oke 0878 oke Pak Al untuk referensi videonya udah saya kirimkan ya oke nanti bisa langsung Bapak praktekkan bersama istri atau Bu Andin juga bisa praktekin mandiri itu kapan aja oke oke kita lakukan segala cara ya Pak untuk kesehatan Janin iya terima kasih banyak ya Mbak Desi iya sama-sama kalau gitu saya permisi dulu Pak iya kenapa Mas? ini saya lagi ngeliatin cara menurunkan tenganan darah tadi dikasih referensi sama Mbak Desi sesuatu bisa bantu kamu yuk coba yuk terima kasih 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 Supir taksi? Iya Ini yang jadi saya bingung ini Kenapa namanya bisa beda Sedangkan orangnya sama Oh Kalau itu Mungkin supir taksi itu tidak mengenal dia Dan Setahu saya Supir taksi itu tidak sengaja menabraknya Dan dia langsung membawanya ke rumah sakit Dan Berarti anak yang dilaporkan hilang terbawa mobil pickup itu Dan anak yang dilaporkan kabur dari rumah sakit sejahtera itu Anak yang sama Iya dah Baik Saya hubungi pelaporan dulu ya Sampai Sampai